Sebelum menyepahit menyerang Bali dengan pasukan besar-besaran di bawah Kumanduka Jamada, di Bali sudah ada kerajaan besar dan kuat yang diperintah oleh seorang raja yang cerdas, murah hati, dan bijaksana. Selain itu, ia juga suka bertapa dan merawat dengan baik tempat suci yang ada, serta kerajaannya demikian makmur. Siapakah raja itu? Tak lain dan tak bukan adalah Seri Gajah Wahana ala Seri Gajah Waktra yang juga bergelar Seri Astasura Rata Bumi Banten yang mengandung makna bagi nama hadewata permata pulau Bali. Untuk mengetahui asal-usul Seri Gajah Wahana, kita harus melakukan kelas balik ke masa saat Bali masih diperintah oleh raja-raja keturunan Seri Kesari Warma Dewa Udayana dan Mahin Radhata. Menurut buku Baba Dalem yang ditulis oleh Cekordora Keputra, setelah pemerintahan Raja Masula Masuli, pada tahun 1286, Bali diperintah oleh seorang raja bernama Adi Dewa Lencana. Pada saat itu, Bali diserang oleh kerajaan Singasari di bawah pimpinan Raja Kertanegara dalam rangka menyatukan kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara. Bali pun tak geluk dan menjadi wilayah kekuasaan Singasari. Adi Dewa Lencana ditawan dan dibawa ke Singasari. Untuk mengisi kekosongan pimpinan di Bali, dikirimlah kriandemung Sasa Bungalan sebagai penguasa Bali yang baru. Setelah kriandemung mangkat karena usia lanjut pada tahun 1300, maka putranya Kike Buparut naik tahta menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Bali. Pada masa pemerintahannya datang para Arya dan Brahmana dari Jawa membawa pustaka seperti parwa dan filsafat. Sejak saat itu, mutu kesusastraan Bali jadi meningkat dan segala tata cara pemerintahan serta budaya Jawa dipergunakan secara luas di Bali. Setelah runtuhnya kerajaan Singasari dan terbentuknya kerajaan Majapahit pada tahun 1294, Kike Buparut masih sempat berkuasa di Bali sampai tahun 1324. Raja Majapahit Kala Gemet alias Jaya Negara kemudian mengangkat Sri Paduga Maharaja Batara Guru sebagai penggantinya. Setelah Batara Guru wafat pada tahun 1328, yang naik tahta menggantikannya adalah putranya sendiri yang bergelar Sri Taruna Negara alias Sri Walajaya Kertaningrat yang didampingi oleh ibunya. Telah wafat pada tahun 1337, Sri Walajaya Kertaningrat digantikan oleh putranya yaitu Sri Gajah Wahana alias Sri Gajah Waktra yang juga bergelar Sri Astasura Rata Bumi Banten. Tetapi buku Babat Arya yang ditulis oleh DRSKM Soehardana menyebutkan bahwa Sri Gajah Wahana adalah adik Sri Walajaya Kertaningrat. Ada versi lain lagi yang kisahnya berbeda yaitu versi Babat Usana Balipulina yang disusun oleh Kanduk Supatra. Di dalam buku ini diceritakan bahwa ketika putra Raja Masula Masuli yang bernama Sri Yang Sidimantra Dewa memerintah di Bali yang berkuasa di Jawa adalah Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Pada waktu itu Sri Yang Sidimantra Dewa meninggalkan kerajaannya dan beryoga di Gunung Lempuyang. Sejak saat itu sebagai seorang pertapa atau Raja Resi namanya diganti menjadi Sri Indra Chakru. Tahta kerajaan yang kosong kemudian diisi oleh Sri Yang Ning Yang Adi Dewa Lancana. Beliau diibaratkan sebagai Sang Yang Guru di atas dunia dan Nusa Bali menjadi aman serta tenteram di bawah kekuasaannya. Setelah itu beliau kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sri Gajah Wahana. Bagaimana menurut sahabat? Mana yang bisa lebih dipercaya dari ketika versi itu? Saya sangat menghargai kalau sahabat berkenan menuliskan komentar sesuai dengan pengetahuan dan referensi yang sahabat miliki. Mari kita lanjutkan dengan pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Babad Usana Balipulina juga menyebutkan bahwa Sri Gajah Wahana adalah seorang Raja Penganut Buddha Bairawa. Beliau sangat tahat menjalankan ajaran Dharma dan tekun bertapa sehingga disebut Sri Tapu Lung. Adapun yang menjadi patih agung pada pemerintahannya ialah Kipasung Grigis. Di samping pemberani, Kipasung Grigis terkenal bijaksana dan sangat sakti. Ia tinggal di Tangkula. Selain itu, ada juga patih pemberani dan sakti yaitu Kebo Iwo atau Kebo Teruna yang tinggal di belah batu. Ia adalah Keponakan Kipasung Grigis. Kerajaan bedahulu dengan Rajanya Sri Astasura Ratna Bumi Banten sangat termasyur. Selain rakyatnya Mamur, pemerintahannya didukung oleh para patih yang tersebar di seluruh penjuru kerajaan. Para patih yang terkenal hebat itu ialah Ki Tunjung Tutur di Tianyar, Ki Tunjung Biru di Tenganan, Ki Tambyak di Jimbaran, Ki Girik Mana di Utara Gunung Agung, Ki Kopang di Seraya, Ki Buahan di Batur, Ki Walung Singkal di Taro, Ki Ularan di Tamlingan, Ki Kerang Buncing di Belah Batu, Dan dua pengawal raja masing-masing bernama Ki Kuduk Basur dan Ki Kala Gemet. Selain didukung oleh para patih yang andal, raja bedahulu juga menunjuk sejumlah tokoh untuk keperluan menata kehidupan masyarakat. Para tokoh itu kebanyakan prati sentana sang sabta resi yang bertugas dalam bidang sosial budaya, adat, dan agama. Orang-orang yang menduduki posisi itu ialah Ki Gusti Agung Pasur Gel-Gel sebagai amanca bumi yang meliputi wilayah Batu Lahak, Nusa Penida, dan Takmung. Ki Gusti Pangeran Tojiwo sebagai amanca bumi yang meliputi wilayah sebelah barat Bukit Penyung dan sebelah timur Desa Bajing. Adapun Ki Aibanesa Manik Mas sebagai amanca bumi di wilayah Desa Mas, Ki Gusti Pasur Prateke sebagai amanca bumi di Bangli, Ki Basur Kubakal sebagai amanca bumi di Kubakal, Ki Pasur Dangke sebagai amanca bumi di Banyar Angkan, Selisihan, dan Taro. Sedangkan Ki Gusti Padang Subadra sebagai pengempuan Pura Selayukti, Wira Sangkul Putih, Mangku Sangkul Putih, dan Dukuh Surga sebagai pengempuan dan penyelenggara upacara di Pura Besaki. Sementara itu, Ki Gusti Agung Semaranata dan Pasuk Penataran sebagai pengempuan dan penyelenggara upacara di Gel-Gel, Ki Agung Pasuk Kubayan sebagai pengempuan dan Kubayan di Pura Batu Karu penulisan Songan dan Taro. Intinya, para keturunan Sabta Resi itu diberi tugas dan kewenangan untuk mengatur dan memelihara pariangan di seluruh Bali dan juga melaksanakan penjuali di masing-masing pariangan. Demikianlah keadaan Kerajaan Bedahulu di bawah pimpinan Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Semoga bermanfaat. Rahayu! Terima kasih telah menonton!